Intro Halo, bersama semua selamat pagi, siang, sore, dan malam Kita masuk ke kursus online prinsip nomor 1, yaitu 1P, atau 1P, atau 1P, atau tujuan hidup Nah, di buku saya ini, di buku Hacking God, Design Your Own Life Prinsip pertama, kalau kita ingin mendesain kehidupan, kita harus bisa menemukan tujuan hidup kita dulu Temukan why-nya dulu Why ini maksudnya adalah sebuah pertanyaan aku, sebuah pertanyaan yang luar biasa selalu saya tanyakan Apa sih tujuan kita hidup di dunia, apa sih tujuannya Tuhan mengirimkan kita ke dunia saat ini Dengan waktu yang dia batasi lagi, umurnya Karena kita tahu kita cuma hidup sekali, kita cuma punya satu peluang Kita cuma punya satu nyawa, semua orang di dunia ini cuma punya satu nyawa Tidak ada orang yang sudah mati bisa hidup kembali, kecuali ada keajaiban tertentu ya Nah, ternyata semua orang di dunia ini cuma punya satu peluang, satu nyawa Mau diapakan satu peluang atau satu nyawa tersebut Nah, tugas kita di dunia adalah untuk menjawab pertanyaan, tanda tanyaan aku tersebut Temukanlah why-nya Jawablah, temukan jawaban atas pertanyaan Kenapa kamu dikirim ke dunia dengan waktu yang di batas Apa fungsinya kamu di dunia ini? Apa tujuan yang Tuhan menghidupkan di dunia ini? Bagaimana kamu bisa memberikan impact yang lebih baik terhadap peradaban dan terhadap dunia? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kerap timbul Dan menurut saya, sebelum kita mulai merancak kehidupan Kita harus tahu di propos kita itu apa Tujuan kita untuk hidup di dunia ini Sebagai apa sih? Apakah sebagai penusaha, apakah sebagai dokter, apakah sebagai tentara Apakah sebagai bi, ustad, atau lain sebagainya Itu adalah tujuan yang harus kita cari tahu dulu Nah, kalau di Jepang, di budaya Jepang Saya mengambil sebuah contoh Ada sebuah prinsip di Jepang yang disebut dengan prinsip ikigai Prinsip ikigai ini adalah sebuah prinsip yang digunakan, yang dipakai oleh orang Jepang Untuk sebagai sebuah jawaban atau sebuah alasan kenapa kita bangun pagi Misalnya kita malam tidur, kita bangun pagi, kita tahu ikigai kita Tujuan kita apa? Bangun pagi, oh kita harus melakukan ABC, kita harus jadi ABC, kita harus meraih ABC Nah, itu ikigainya Nah, ikigai ini bagi orang Jepang ini sangat penting Karena ikigai inilah yang membuat mereka tetap aktif Itulah kenapa alasannya orang Jepang itu rata-rata panjang umur Anda bisa bandingkan usia rata-rata hidup orang Jepang itu jauh lebih panjang Lebih tua dibandingkan orang-orang lain di seluruh dunia Kenapa? Karena mereka tahu, mereka punya ikigai, mereka punya purpose Mereka tahu apa tujuan mereka bangun pagi hari Mereka tahu apa tujuan hidup mereka di dunia ini Dan karena mereka tahu ikigai mereka, mereka tahu purpose mereka Maka pada saat bangun pagi mereka akan bersemangat untuk menjalani kehidupan Dan ini yang membuat orang Jepang tidak pernah berhenti bekerja Jarang orang Jepang yang pensiun kemudian diam Sangat jarang sekali setelah pensiun mereka lanjut bekerja Dan bahkan sampai usia 70, 80, 90 pun mereka masih terus bekerja Karena itu yang membuat mereka panjang umur Nah, itu sesuai dengan hukum alam Kalau kita diam, pada saat kita pensiun maka kita akan mereklus Sama seperti kunci yang tidak pernah dipakai Yang mana dia akan seret Badannya itu kalau tidak aktif, tidak bergerak itu dia lebih banyak sakit Tapi kalau orang yang terus bekerja aktif di hari tua dia akan jauh lebih sehat Kembali ikigai, ikigai ini terdiri dari empat Ada empat pertanyaan, ada empat porsi ya kalau kita lihat di gambar di buku yang saya tulis itu Bagian yang pertama dari empat pertanyaan itu adalah passion Passion ini adalah sebuah pertanyaan juga yang harus dijawab oleh kita Apa yang kamu cintai? Maksudnya disini bukan orang lihat Kalau itu siapa? Tapi ini apa yang kamu lakukan, yang kamu suka atau kamu cintai? Yang kamu pada saat melakukan sesuatu tersebut, hal tersebut kamu lupa waktu Kamu tidak ingat waktu, kamu tidak pernah rasa capek Nah, itu adalah passion Kemudian mission Pertanyaan keduanya adalah mission Mission itu adalah apa sih yang dunia ini butuhkan? Misi apa yang dibutuhkan oleh dunia? Pertanyaan keduanya dari ikigai Yang ketiga adalah vocation Vocation ini adalah kamu dibayar untuk apa sih? Apa yang menyebabkan orang mau membayar kamu untuk melakukan hal tersebut? Itu adalah vocation Kemudian terakhir adalah profession Apa keahlian kita? Kemampuan kita apa? Keahlian kita di bidang apa? Apakah di bidang seni? Apakah di bidang medis? Apakah di bidang science? Apakah di bidang militer? Apakah di bidang spiritual? Dan lain sebagainya Nah, temukan jawaban Atas keempat pertanyaan tersebut Patient Mission Vocation Profession Titik temu Irisan dari keempat pertanyaan ini Itulah ikigai anda Itulah ikigai anda Itulah purpose anda Nah Sebagian orang ada yang mengaitkan why-nya Tujuan hidupnya itu dengan apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama Orang Kristen misalnya dia akan mengacu kepada Bible atau Alkitab Atau Injil Apa yang Injil katakan disitu Mereka akan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan tujuan yang mereka dikatakan Begitu dia dengan Hindu, Buddha Mereka juga akan mengacu ke apa yang dikatakan di dalam kitab suci mereka Nah Karena saya ada seorang Muslim Islam Maka saya akan mengaitkan tujuan hidup saya dengan Apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh kitab suci Al-Quran Apa yang dikatakan oleh Allah Melalui kitab suci Al-Quran Salah satunya adalah Saya baca di kitab suci Al-Quran Di surat Al-Baqarah ayat 30 Disitu Tuhan mengatakan bahwa Dia mencintakan manusia Untuk menjadi halifah Untuk menjadi walinya di muka bumi Saya pun langsung bertanya Halifah itu apa sih? Maka saya mencari Apa arti halifah? Ternyata halifah itu adalah penguasa Mengelola, pemimpin Seorang halifah itu adalah seorang Jadi berkuasa Bisa mengelola dan bisa memimpin Juga bisa diartikan sebagai Seseorang yang menjelajah Menjelajah, berlayam, melakukan perjalanan Ke muka bumi ini Di atas muka bumi ini Seorang yang memiliki semangat Semangat untuk bertetualang Mungkin mirip-mirip kayak Sir Richard Branson Yang hobinya berpertualang Keluar di dunia Naik balon udara Bersurfi dan sebagainya Ini orang yang Mirip-mirip di Lava sebenarnya Karena dia penguasa Penguasa bisnisnya Dia mengelola bisnisnya Dia memimpin bisnisnya Dan dia memang berpertualang Sedemikian lupa Ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Sir Richard Branson Kalau saya pelajari lebih lama Ternyata bah itu adalah Seseorang yang sukses Seseorang yang kaya raya Seseorang yang kaya raya Namun mendermakan Menyumbangkan Hampir keseluruhan Ratanya ke Tuhan Jadi Ini Selaras dengan Apa yang terjadi di dunia saat ini Orang-orang terkaya di dunia Sepuluh orang terkaya di dunia Mereka membentuk Giving Pledge Mereka membentuk Sebuah organisasi filantropis Yang menyumbangkan Minimum 50% hartanya Untuk kemaslahatan dunia Hampir serupa Dengan apa yang diadakan oleh Firmu Laman Jadi Karena saya sudah Mempelajari Ternyata Manusia dikirim ke dunia ini Harus jadi orang sukses Harus jadi orang kaya Supaya bisa menjadi filantropis Dan itu sesuai dengan Apa yang terjadi dengan saat ini Selain Al-Quran Nabi Muhammad SAW Juga mengatakan bahwa Manusia yang terbaik The best people Are those That bring most benefit Dan manusia yang paling terbaik adalah Manusia yang bisa memberikan manfaat Yang seluas-luasnya Terhadap manusia lain Di dunia ini Nah Pada saat saya mengcombine Dua hal ini Satu dari ayat suci Al-Quran Satu dari hadis Nabi Muhammad Maka saya berkesimpulan Wah ternyata saya harus menjadi Orang sukses Orang kaya Yang bisa bermanfaat Bagi sebanyak lagi orang lain Satu-satunya cara Maksud saya ya Saya harus jadi Pengusaha Terus menjadi Entrepreneur Karena dengan menjadi Entrepreneur Saya bisa membuka Lapangan kerja Yang demikian luas Multiplier efeknya luar biasa Kalau saya punya Satu orang karyawan Satu orang karyawan Punya istri Punya anak Punya saudara Dan mereka Menurutkan itu Berapa banyak Orang yang akan Bergantung Terhadap perusahaan saya Atau Usaha yang saya bangun Nah Kela sebab itulah Kenapa Saat ini saya memutuskan Untuk menjadi Seorang pengusaha Ya salah satunya Karena itu tadi Tersebut diajarkan Diminta oleh Agama saya Di Al-Quran Dan di Hadis Nah Buat teman-teman Yang masih belum Menemukan tujuan hidup Kalau cara ikigai Tidak bisa dipakai Bingung Menjawab Empat pertanyaan tersebut Saya ada Sebuah konsep lagi Sebuah cara lain Untuk membantu kita Menemukan purpose Karena gak semua orang Bisa menemukan purpose Tujuan hidup Ya Kalau semua orang Bisa menemukan purpose Yang masing-masing Yuk Dunia ini akan Sangat luar biasa sekali Banyak orang Memutuskan untuk Hidup Mengalir Apa adanya Dan akhirnya Mereka memang Dibikkan Bisa biasa saja Tidak luar biasa Nah Salah satu cara Untuk menemukan purpose Atau tujuan hidup Kita bisa mulai dengan Akhir dari Tujuan hidup kita Tujuan hidup kita Mati Itu Itu adalah absolut Semua orang yang Pernapas Semua orang yang Punya nyawa Pasti akan mengalami mati Tidak ada yang Tidak akan mengalami mati Oleh karena itu Mulailah dengan Tujuan akhir tersebut Kematian Anda Ya Bayangkan Kematian Anda Seperti apa Misalnya begini Coba luangkan waktu Seperti untuk duduk Ambil nafas Tenangkan diri Dikramali Kemudian Anda Bayangkan Usia Harapan hidup Anda Berapa Anda ingin hidup Misalnya 99 tahun 100 100 100 tahun 80 tahun Setelah Anda Anda yang menentukan sendiri Anda yang merencah Hidupan Anda sendiri Kemudian di usia tersebut Anda senang Ternyata di rumah Anda Yang indah Yang besar Yang luas Sesuai dengan Rencahkan kehidupan Anda Sebuah rumah yang ideal Menurut Anda Anda sedang Rembahan Tiba-tiba saja Anda merasa Susah Tiba-tiba Anda Sulit masalah Dan istri Anda Ada di rumah Anda sedang Orang-orang tercinta Anak-anak Anda Cucu-cucu Anda Kemudian Istri Anda Orang-orang tercinta Anda Segera Menempol 911 Misalnya Kalau di rumah terdekat Kalau di sini Saya tidak tahu Emergency call 112 Kalau tidak salah Dan tiba-tiba Ambulans Dalam beberapa lama Datang Menjemput Anda Kemudian langsung Membuat membawa Anda Ke rumah sakit terdekat Dan di rumah sakit terdekat Tersebut Anda Di Handle oleh Paramedis Tugas paramedis Tugas sebuah peran Yang mencoba Untuk membantu Menyelamatkan nyawa Anda Tapi Tiba-tiba saja Alat Pendeteksi Penyut jantung Berbunyi Yang menyatakan bahwa Nafas Anda Sudah tidak ada Ruhu Anda Sudah dicambung Anda mati Anda sudah mulai Tiba-tiba saja Anda bisa melayang Keluar dari tubuh Anda Dan Anda melihat Semua kejadian tersebut Tugas paramedis Keluar Menemukan keluarga Anda Dan meminta maaf Mereka sudah mencoba Menyelamatkan nyawa Anda Tapi ternyata Tidak berhasil Dan Anda Dan akan Meninggal dunia Semua keluarga Anda Orang-orang yang Anda cintai Sedih menangis Anak Anda Cucu Anda Pantar bisnis Anda Dan Orang-orang yang Anda Di masa kita Semua Anda bisa melihat Mereka semua Anda bisa melihat Jasan Anda Mulai dingin Membeku Membiru Tapi Anda mencoba Berkomunikasi dengan Keluarga Anda Orang-orang yang Anda cintai Tapi ternyata Tidak bisa Mereka hanya Bisa menangis Anda mencoba berkomunikasi Tapi mereka tidak Menengar Tiba-tiba saja Anda sudah Dimanikan Dibungkus Makaim Tafa Dibusukkan ke Dalam mati-mati Misalnya Kalau orang Sekali Orang-orang yang Makin sudah Dikapankan Nah Disinilah Anda Coba bayangkan Bagaimana bentuk Pemakaman Anda Seperti apa Anda Ingin dimakamkan Karena kematian Cuma sekali Mungkin berulang Wajar dong Kalau Anda ingin Membayangkan Untuk pemakaman Anda Seperti apa Coba Anda Bayangkan Pertama Gimana lokasi Anda akan Dimakamkan Apakah di Tempat pemakaman Umum Yang biasa-biasa saja Atau di tempat Pemakaman Keluarga khusus Atau di tempat Pemakaman Yang lebih istimewa Misalnya Di San Diego Hills Keluarga Lipo Misalnya Yang Harga satu Kuburan Yang mungkin Sekitar satu Atau dua M Itu serah Anda Tentukan sendiri Setelah Anda Menentukan lokasi Saya ingin Anda Mencoba Membayangkan Nisan Anda Bagaimana bentuk Nisan Makam kuburan Anda Apakah terbuat Dari marmer Apakah terbuat Dari batu Atau dari kayu Atau apapun itu Kemudian Anda Bayangkan Apa yang tertulis Di makam Anda Tersebut Misalnya Di makam Anda Tersebut Tersebut Di sini Terbaring Seorang pria Atau wanita Yang Belah Meraih Bla 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 Atau apapun itu Silahkan Anda Pikirkan tulisan Yang berada Akan Anda Pasang Atau akan Dikenang Oleh orang-orang Di sekitar Anda Di dalam Nisan Anda Nah Setelah Anda Membayangkan bentuk Nisan makam Anda Maka Hal selanjutnya Yang perlu Anda Lakukan Adalah Siapa saja yang akan datang Yang akan hadir Menghadiri Pemakaman Apakah Presiden Republik Indonesia Yang hanya diundang Untuk hadir Apakah ada menteri-menteri Yang diundang Untuk hadir Apakah ada Dita besar-dita besar Dari negara sahabat Yang akan hadir Apakah ada Orang-orang peti lain Yang dijadwalkan Untuk hadir Atau Apakah ada Siapapun itu yang menurut Anda Layak untuk Diundang Menghadiri Pemakaman Anda Silahkan Anda pikirkan Anda tuliskan Anda imajinasikan Kemudian Setelah itu Setelah undangan Orang-orang yang hadir Anda Bayangkan Tidak tahu Seperti apa Yang akan Diberikan Pada saat Anda Dikuburkan Ya Orang-orang undangan Undangan-undangan tersebut Mewakili Organisasi Atau negara tertentu Misalnya Apa yang akan mereka Pidatokan Apa Akan mereka Bicarakan Pada saat Pemakaman Anda Dilakukan Pidato apa yang akan Mereka berikan Kepada Anda Pada saat Anda sedang minum Itu penting Untuk Anda Bayangkan Kira-kira itu Anda perlu Membayangkan Kematian Anda Anda perlu Membayangkan Di mana Anda dikuburkan Bagaimana Makam Anda Nisan Anda Siapa saja Yang akan hadir Kemudian Pidato Seperti apa Yang akan Disampaikan Saat Anda Sedang Dibukurkan Dan Dari situ Anda Akan bisa Beruntung Ternyata Saya ini Dikenang Sebagai seorang Pengusaha sukses Atau seorang Birokrat sukses Atau teknokrat sukses Atau apapun itu Atau seorang Ahli spiritual sukses Bantu Ustar Habib Dan lain sebagainya Silahkan Tentukan sendiri Dan itu adalah Merupakan Purpose Anda Tujuan Anda Nah Setelah Anda Menemukan Tujuan tersebut Maka yang kita Lakukan adalah Kita connecting The dots Kita hubungkan Titik-titik Ke belakang Brunut ke belakang Kita sudah tahu Purpose-nya Ternyata At the end of the day Kita akan dimati Kita akan dikenal Sebagai sosok Kita connecting The dots Ke belakang Ke kondisi present Ke kondisi saat ini Bahkan kita Connecting the dots Jauh lagi ke belakang Saat sebelum Anda Menjadi manusia Anda masih berupa air Air Nah Kalau kita Merungut Mereview kembali Proses terjadinya Terbentuknya Anda Saat ini Proses pembentukan manusia Kita ini Ternyata lahir Dari sebuah Proses kompetisi Yang mahadasyat Sekali Bayangkan Dari 100 juta Sel Sperma Hanya ada Satu sel Yang Keluar Sebagai juara Yang berhak Untuk Memasuk ke Sel telur Dan membuahi Sel telur Tersebut Bukan menjadi Anda Jadi Kalau kita Ruluh ke belakang Ternyata kita ini Sudah mengalami Sebuah kompetisi Yang mahadasyat Bahkan sebelum Kita lahir ke dunia Pada saat kita Berkompetisi Sesama sel 100 juta sel Kita harus bersaing Dengan 100 juta sel lainnya Untuk bisa Membuahi sel Sel telur Sel ingin telur Setelah berhasil Mengalahkan 100 juta sel Kita akan Membuahi sel ingin telur Dan menjadi Plasenta Menjadi bayi Kita harus Tinggal Di dalam perut Selama 9 bulan Dalam kondisi gelap Tidak melihat apapun Dan Tenggelam Di dalam Air ketuban Banyak kondisi gelap Kita ini Ternyata Hidupnya Hidupnya di dalam air Sama kayak ikan Nah 9 bulan Begitu mau Lahir Kita lagi-lagi Harus berjuang Harus berkompetisi Untuk keluar Kalau dulu Belum ada Operasi cesar Semuanya harus Normal Dan tidak mudah Sebuah Persalinan itu Kalau Zaman dulu Itu tidak mudah Kalau zaman sekarang Begitu ada Kondisi yang Berbahaya Dokter Kita langsung Memutuskan Untuk operasi cesar Kalau dulu Itu tidak Semuanya Terjadi Lahir Secara Kondisi normal Setelah keluar Di dunia Hidup Akhir Dimulailah Kembali kompetisi Dengan kehidupan Dan Anda tunggu Besar Lahir Dan disitulah Anda akan Kembali berkompetisi Masuk sekolah Berkompetisi Masuk kerja Berkompetisi Jadi Kita ini Pasti akan Selalu dihadapi Dengan kompetisi Karena kompetisilah Yang akan membuat Kita semakin Tanggung Semakin kuat Jadi Kalau kita Tunggu lagi Kembal Akran Ternyata Kita ini Dilahirkan Sebagai seorang Juara Seorang juara Sejati Dari bahkan Sebelum Anda Dilahirkan Kita sudah harus Berjuang Berkompetisi Dan menjadi juara Dan kita Ternyata adalah Sang kecebong Sang sperma Yang menjadi juara Kita harus Mengingat hal tersebut Pada saat kita Berhadapan Dengan tantangan Dengan kompetisi Yang terjadi Di hadapan kita Saat ini Saat terjadi Kondisi yang Setback Failure Kegagalan Dan lain sebagainya Maka Anda perlu Mengingat kembali Proses Terjadinya Terjadinya Anda Yaitu Anda Terjadi Dari hasil Kompetisi Yang Oke Nah Lanjut Kelatihan 1B 1Purpose Kelatihan Untuk mencari Tujuan Saya minta Di halaman tersebut Kan 100 hal Yang harus Anda Lakukan Sebelum Anda Mati 100 hal ini Bisa dibagi Ke dalam Beberapa kategori Misalnya Perjalanan Kemana Anda Harus Mau pergi Kota Apa yang Anda Kunjungi Negara mana Yang Anda Kunjungi Sebelum Anda Mati Spiritual Level Spiritual Apa yang harus Anda Miliki Anda Capai Misalnya Anda harus Haji Atau Anda Harus Mengunjungi Fatikan Dan lain Sebagainya Kemudian Selah Spiritual Cinta Apa yang Anda Lakukan Dengan Orang Yang Anda Cintai Istri Suami Anda Anak Anda Pacar Anda Hal Apa yang Anda Lakukan Sebelum Anda Mati Dengan Mereka Kemudian Aktualisasi Diri Aktualisasi Diri Misalnya Anda Ingin Masuk Datar 100 Oral Atau Datar 100 Oral Terkaya Di Indonesia Anda Ingin Aktualisasi Diri Terdaftar Sebagai Member Giving Place Bill Gates Misalnya Atau Aktualisasi Diri Anda Ingin Diundang Adil Di Acaranya Oprah Winfrey Misalnya Anda Diwomencarai Oprah Winfrey Itu Contoh Aktualisasi Aktualisasi Diri Atau Anda Ingin Wajah Anda Terpampang Di Halaman Majalah Time Jadi Man Over Year Oral Oral Mereka Keserahannya Itu Contoh Satu saja Mengenai Akonsensi Diri Next Adalah Barang Atau Materi Barang Atau Materi Apa saja Yang ingin Anda Miliki Sebelum Anda Mati Kemudian Terakhir Adalah Pemakaman Tadi Sudah Kita Bahas Bagaimana Pemakaman Anda Dimana Lokasinya Bagaimana Bentuk Misalnya Siapa Saja Orang Yang Hadir Diundang Dan Tidak Tau Apa Yang Diberikan Orang Atas Bersa Pemakaman Anda Oke Mungkin Itu Yang Bersampaikan Mengenai Prinsip Nomor Satu Wanti Propos Tujuan Hidup Penemukan Tujuan Hidup Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau Ada Yang Salah Kalau Yang Wassalamualaikum Warahmatullahi